Pemirsa, tidak ada yang nonton film Rudy Habibie belum? Nah, kalau yang sudah pasti sudah tahu ya ceritanya. Kalau yang belum, nanti kita nonton bareng ya. Oke, film Rudy Habibie ini kan baru seminggu tayang di bioskop. Tapi ternyata pemirsa ada oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan itu adalah potongan cuplikan dari film tersebut. Nah, ini yang membuat Reza dan juga Hanu kayaknya kecewa banget bahkan katanya mereka ingin menempuh jalur hukum. Kita juga pengen tahu cuplikannya apa dan seperti apa dan kenapa jadi begini. Karena mereka juga tahunya dari sosial media katanya. Ya sudah ya, langsung saja kita akan melihat informasi berikut ini. Sebagai seorang pekerja seni dan aktor, tentu apresiasi dari masyarakat menjadi nilai mahal dari sebuah karya yang dihasilkan. Namun baru-baru ini, para kru dan pemain film Rudy Habibie tengah merasakan kekecewaan. Bagaimana tidak, belum juga kenap seminggu film tersebut tayang di bioskop, namun cuplikan tiap adegan sudah tersebar di media sosial dan mengalami pembajakan. Sebagai seorang aktor, bagi Reza hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat serius. Ya, kecewa aja sih sebenarnya ya. Tapi, sebenarnya ini jadi peringatan buat kita semua karena bukan film Rudy Habibie ajakan yang terjadi pembajakan juga banyak. Apalagi sekarang mediumnya udah beda ya. Kalau dulu mungkin kita bakal lihat DVD-DVD bajakan gitu. Itu aja udah susah sekali dikontrol. Sekarang ada medium yang jauh lebih mudah lagi. Digital. Semua tinggal rekam, semua orang bisa streaming cepat gitu. Ya, saya rasa ini harusnya jadi concern semua stakeholders terutama dari dunia film ya. Antusias masyarakat akan film Rudy Habibie memang cukup besar. Maka tak heran bila banyak orang yang ingin menonton film tersebut. Di balik kesenangan melihat antusias para pecinta film yang cukup besar, sebagai seorang sutradara, Hanung Bramante juga mengaku sangat kecewa lantaran film garapannya sudah disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih hal itu ia ketahui pertama kali lewat akun media sosial pribadi miliknya. Dari Twitter, ya dari Twitter itu mention ke saya. Saya, ya gitulah, saya bisa nonton film ini di sini. Itu tolong hati-hati gitu kan. Dari situ kemudian saya akhirnya ya share juga ke grup tadi yang Pak Manus bilang. Di grup sosial, di grup Rudy Habibie promotion itu kita ada. Ada semacam ruang untuk kita berbagi di situ. Setelah itu baru kemudian ditindang. Saya pikir selesai di situ. Tapi ternyata juga ada di sosial media yang lain gitu loh. Event itu cuma 2 menit. Tapi adegan yang di capture itu adegan yang spoiler gitu kan. Spoiler gitu kan. Oh ternyata Rudy begini ternyata endingnya. Waduh, ya udah selesai. Tapi saya yakin itu mereka karena apa ya? Euphoria. Euphoria ada aplikasi baru gitu kan. Yang bisa merambah sampai sebegitunya. Jadi mereka yang memanfaatkan itu. Dalam mereka memanfaatkan itu sebetulnya. Tanpa adanya pemahaman bahwa hal itu ternyata itu dilarang oleh hukum. Atau itu sebenarnya masuk dalam kebajakan. Saya yakin penonton. Karena rata-rata yang saya ketahui, yang saya share di situ. Itu anak-anak muda. Betul. ABG lah. Kasus pembajakan yang terjadi di tanah air memang semakin meresahkan para pelaku seni. Maka tak heran jika kasus ini semakin meresahkan. Baik Hanung dan Reza nampak siap bersikap tegas dengan membawa kasus ini kerana hukum. Kita gak langsung ya dengan kayak gini terus tiba-tiba ngelapor langsung ke apa namanya ditindak secara hukum. Ini kan peringatan dulu. Memberitahuan sekaligus peringatan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan gitu. Kalau masih terus berlanjut, dia tindakannya pasti lebih dari ini. Karena yang terjadi sebetulnya tidak untuk faktor ekonomi dan dibisniskan. Lain halnya pada saat Alian dan Cinta dulu kan belum tayang. Saya udah ada kepingnya dan dijual di perempatan jalan. Ini ayo siapa yang mau nonton ayo dan dijual. Nah itu baru kita akan bereaksi. Ini kan semacam kayak dia mungkin lagi apa namanya? Excited. Excited aja. Mungkin RAM-nya gigabitnya lebih gede dari yang kalian punya. Ini saya bisa ngerekam 2 jam gitu loh. Ini masih-masih ke sana. Belum secara bisnis sebenarnya belum dijadikan untuk komoditi dalam artian dia bisa menjual itu lewat online gitu kan. Kalau udah itu sih udah. Itu kita udah jelas pasti akan tindak lanjut secara hukum. Tindakan pembajakan memang sudah ada sejak lama. Namun dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, Reza sangat menyayangkan bila hal tersebut justru disalahgunakan. Reza pun banyak berharap dari masyarakat agar sadar bila aksi merekam dan memfoto film yang tengah tayang di bioskop merupakan sudah termasuk dari tindakan pembajakan. Dan sebenarnya sih untuk masyarakat secara umum juga saya yakin mungkin saja ada yang belum tahu bahwa sebenarnya walaupun itu 30 detik, even 10 second aja itu. Sebenarnya secara tidak langsung itu udah sebuah bentuk pembajakan. Ukuran secara kecil atau secara besar saya kurang paham. Tapi yang jelas itu sudah bentuk pembajakan. Jadi akhirnya sekarang mungkin tiap promo saya mencoba untuk menambahkan kepada penonton untuk tidak merekam gambar dalam bentuk sosial media apapun dan di upload. Kalau foto aja saya juga sebenarnya mencoba untuk tidak. Karena saya ingat banget saya pernah contoh gitu ya ada teman foto biasalah lagi nonton terus foto screenshot aja gitu foto. Terus saya bilang bahwa kalau boleh foto adikannya jangan di upload ya yang ada. Karena itu ada subscribe terlihatan lah itu diambil di bioskop gitu. Itu pun kan sebenarnya sudah nggak enak. Flash aja udah mengganggu orang lain yang nonton gitu. Kita buka handphone aja kan sebenarnya juga lagi nonton itu udah nggak etis gitu. Jadi mungkin dengan harapan teman-teman media saya sih berharap berita ini bisa membuat masyarakat yang umum yang mungkin belum tahu jadi lebih paham bahwa oh tidak seharusnya itu dilakukan. Itu aja sih. Kita nggak langsung ya dengan kayak gini terus tiba-tiba ngelapor langsung ke apa namanya di tindak secara hukum. Ini kan peringatan dulu. Pemberitahuan sekaligus peringatan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan gitu. Kalau masih terus berlanjut ya tindakannya pasti lebih dari ini. Karena yang terjadi sebetulnya tidak untuk faktor ekonomi yang dibisniskan gitu kan. Lain halnya pada saat ayat-ayat cinta dulu kan belum tayang ya kan. Saya udah ada kepingnya dan dijual di perempatan jalan. Ini ayo siapa yang mau nonton aja. Dia dijual. Nah itu baru kita akan reaksi gitu kan. Ini kan semacam kayak dia mungkin lagi apa namanya. Excited. Excited aja. Oh mungkin RAM-nya gigabyte-nya lebih gede dari yang kalian punya. Ini saya bisa ngerekam 2 jam gitu loh. Ini masih-masih kesana. Iya. Belum secara bisnis sebenarnya belum dijadikan untuk komoditi. Dalam artian dia bisa menjual itu lewat online gitu kan. Kalau udah itu sih udah. Itu kita udah jelas pasti akan tindak lanjut secara hukum. Tindakan pembajakan memang sudah ada sejak lama. Namun dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, Reza sangat menyayangkan bila hal tersebut justru disalahgunakan. Reza pun banyak berharap dari masyarakat agar sadar bila aksi merekam dan memfoto film yang tengah tayang di bioskop merupakan sudah termasuk dari tindakan pembajakan. Dan sebenarnya sih untuk masyarakat secara umum juga saya yakin mungkin saja ada yang belum tahu bahwa sebenarnya walaupun itu 30 detik, even 10 second aja itu, sebenarnya secara tidak langsung itu udah sebuah bentuk pembajakan. Dan ukuran skala kecil atau skala besarnya saya kurang paham. Tapi yang jelas itu sudah bentuk pembajakan. Jadi akhirnya sekarang mungkin tiap promo saya mencoba untuk menambahkan kepada penonton untuk tidak merekam gambar dalam bentuk sosial media apapun dan di upload. Kalau foto aja saya juga sebenarnya menginima untuk tidak. Karena saya ingat banget saya pernah contoh gitu ya ada teman foto biasalah lagi nonton terus foto screenshot aja gitu foto. Terus saya bilang bahwa kalau boleh fotonya jangan foto adikannya jangan di upload ya yang ada karena itu ada subscribe. Terlihatan lah itu diambil di bioskop gitu. Itu pun kan sebenarnya sudah nggak enak. Flash aja udah mengganggu orang lain yang nonton gitu. Kita buka handphone aja kan sebenarnya juga lagi nonton itu udah nggak etis gitu. Jadi mungkin dengan harapan teman-teman media saya sih berharap berita ini bisa membuat masyarakat yang umum yang mungkin belum tahu jadi lebih paham bahwa oh tidak seharusnya itu dilakukan. Itu aja sih. Ya setuju dengan Reza ya pemirsa mungkin dengan tayangan ini pemirsa yang nggak tahu ini menjadi tahu. Kalau hal-hal seperti itu juga sebenarnya ada undang-undang hukumnya jadi dilarang. Lagi pula kayaknya lebih enak deh ya nonton di bioskop sama teman-teman rame-rame terus habis itu langsung bisa cerita. Dan yang terpenting adalah kita sebagai anak bangsa ini harus terus mendukung karya-karya anak bangsa kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi. Jadi jangan namanya melakukan pembajakan dan juga mungkin upload-upload sesuatu juga yang mungkin akhirnya meresahkan atau juga kayaknya merugikan orang lain. Oke? Baiklah. Dan selanjutnya ini kita akan menjemuk cekita media yang katanya sekarang ini sedang sakit. Informasinya saat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!